Seameo Seamolek adalah sebuah institusi yang bernaung di bawah Southest ASEAN Minister of Education Organization. Seameo atau Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Seasea Tenggara yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh di Asia Tenggara. Seamolek berpusat di Indonesia dan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, khususnya institusi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh maupun institusi pendukung program. Jadi tadi pagi kami telah melakukan penandatanganan F7 kerjasama. Jadi bupati akan melakukan kerjasama dengan pendidikan, penelitian, kemudian pengembangan sumber daya manusia. Sebelum penandatanganan, kita pada urat kuasa dengan guru-guru, yang diberikan paham di Indonesia untuk memberikan perhatian kepada guru-guru selama 4 hari yang disponsori oleh FASA. Jadi sponsor, karena kita tidak punya dana. Kita tidak punya dana, tapi keinginan kita besar untuk maju. Akhirnya ada sekitar 100 lebih kepada ibu guru yang dilatih, kemudian seterusnya kita lanjutkan siswa paksa melatih, terus itu ditunjukkan ke sekolah-sekolah untuk melatih siswa dan guru-guru yang belum diikuti tentang EPMODO. Sejauh ini ada 11 negara yang telah melakukan kerjasama pendidikan jarak jauh dengan Seamolik, diantaranya Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Filipina. Bentuk kerjasama yang dilakukan tersebut mirip seperti pertukaran pelajar tingkat SLTA dan perguruan tinggi mulai dari diploma 1 atau D1 hingga strata 1. Ini merupakan alat yang bisa berisi 60.000 file-file video pembelajaran yang bisa dimenangkan di daerah-daerah yang tidak retenet. Jadi, kalau daerah retenet bisa pakai pukul lain-lain. Jadi, ini cuma lima bar, dan yang berkarna bar, makanya kami seretakan power bank, power bank HP. Siapa tahu di lokasi tidak ada listrik, itu pakai power bank itu bisa jalan. Tapi kalau ada listrik ya, yang besar ini tidak perlu. Nah, kemudian, jadi Bapak-Ibu itu tidak perlu beli power bank kalau di lokasi sama listrik. Kemudian, ini router, ini nantinya akan meneluarkan sinyal Wi-Fi-nya. Sehingga meskipun tidak ada internet, bisa diakses di ruangan itu. Baik siswa mengakses pakai handbook, atau siswa mengakses pakai komputer. Jadi, semata menjadi internet lokal. Dengan adanya kerjasama pemerintah daerah dengan Seamo-Seamolek ini, Kepala Dinas Pendidikan Haji Marzuki Hakim mengharapkan kepada seluruh Kepala Sekolah untuk mendukung kegiatan ini agar dapat memajukan Kabupaten Tabalong. Mengingat di Kalimantan Selatan sendiri, hanya Kabupaten Tabalong yang telah melakukan kerjasama dengan Seamo-Seamolek. Dari Wisma Tamu Bersinar, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.